Perancis mengkonfirmasi tidak akan menyumbangkan jet tempur Rafale ke Ukraina. Paris lebih mengutamakan untuk memenuhi permintaan global akan jet tempur Omnirol canggih yang sedang laris dibeli oleh banyak negara ini. Meski begitu, Perancis tetap berkomitmen untuk memasuk jet tempur buatan dasau lainnya ke Ukraina, yakni Mirage 2000 Per 5 yang ditingkatkan terlebih dahulu. Pesawat tersebut rencananya akan dikirimkan ke Ukraina pada pertengahan tahun 2025. Mirage 2000 Per 5 Perancis saat ini sedang ditingkatkan dengan kemampuan peperangan elektronik dan kemampuan serangan udara ke darat agar sesuai dengan kebutuhan Ukraina. Menteri Angkatan Bersenjata Perancis, Sebastian Lecarno, tidak menyebutkan berapa jumlah Mirage 2000 Per 5 yang akan dipasuk ke Kiev. Namun dikatakan bahwa Presiden Perancis Emmanuel Macron telah menyetujui hal ini. Pengiriman jet tempur Rafale menurut Lecarno bila dilaksanakan dapat membebani Angkatan Udara dan Antariksa Perancis, karena harus menambah pesawat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Sementara untuk memenuhi permintaan global saja, proses produksinya harus antri. Sebelum ini, Pasukan Angkatan Udara dan Antariksa Perancis telah merelakan sejumlah jet tempur Rafale-nya dijual ke Yunani dan Kroasia yang membutuhkan jet tempur dengan cepat. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan perolehan jam terbang menurun bagi pilot-pilot AAE karena pesawat yang biasa mereka pakai menjadi berkurang jumlahnya. Saat ini, AAE tidak akan mencapai target 130 pesawat tempur dasar Rafale hingga tahun 2030. Sementara itu, bagi Rusia, dengan tidak disebutkan berapa jumlah Mirage 2000 Per 5 yang akan dikirimkan ke Ukraina, menyebabkan Moskow harus menduga-duga kemampuan Angkatan Udara Ukraina di tahun depan. Meski demikian, dikatakan Kremlin bahwa pengiriman pesawat tempur buatan Perancis akan bergantung pada seberapa cepat pilot Ukraina dapat menyelesaikan pelatihan mereka. Pelatihan pilot tidak mudah karena mereka tidak terbiasa menerbangkan pesawat tempur buatan Barat. Para pilot Ukraina perlu mempelajari sistem pesawat baru terlebih dahulu. Seperti halnya, mereka belajar untuk menerbangkan dan menguasai jet tempur F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!